Dan merasihmu, Angkarov! Kenai namu! Di mana kisah Angkar berfokus pada sebuah penjara yang penuh dengan kejahatan, seperti kekerasan, korupsi ketidakadilan, dan lain-lain. Muncullah seseorang yang istimewa yang akan merubah. Itu semua penasaran dengan cerita-cerita penjara seperti ini. Saya pastikan akan sangat seru sekali. Jadi langsung saja tak perlu berlama-lama. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini orangnya di mana dia nampak berbeda dengan tahanan lain. Yang hal itu terlihat dari bagaimana bersikap tenang-santai, tidak panik, dan seolah memperhatikan semua hal yang ada di sekelilingnya. Setelah bercukur sedikit, Collins dan para tahanan baru pun langsung dibawa ke sel. Tempat, mereka akan tidur. Yang karena ini adalah penjara tahun 1980ai. Semua tahanan disatukan dalam satu sel ruangan besar, dan tidur di atas ranjang susur, seperti sebuah barak militer di mana di sini. Kita akan mulai diperlihatkan dengan bagaimana praktek korupsi, suap penyuap, dan segala macam tindakan kejahatan. Rupanya tidak hanya dilakukan oleh orang-orang berdasi, melainkan menjamur ke semua lini, termasuk para oknum sipir di penjara. Colin sendiri mendapat ranjang yang sudah rusak, sehingga dia harus survive dengan mengakali ranjang, tempat tidurnya, yang pada saat bersamaan, Colin diperlihatkan dengan satu tahanan senior, yang membayar seseorang untuk bisa menggadaibah tahanan baru bernama Ujang yang tentunya masih belia, dengan bawel yang masih ranung. Mari saya perkenalkan, Anda dengan Kapten Sipir yang bisa dibilang ketuanya. Para sipir di penjara ini, bernama Hugh, Sipil Haramjada. Ini bebenguknya, di mana Hugh ini merupakan sosok paling tidak disiplin, dan paling tidak bertanggung jawab pada pekerjaannya, ketika dia hanya melol sebentar untuk formalitas, dan pulang begitu saja senang. Perang sendiri. Bahkan Hui menyuruh orang kepercayaannya bernama Kaduel. Ini babengusnya untuk menunjukkan, kepada para tahanan baru, bahwa sipir di penjara ini sangat galak dan tegah, yang hal tersebut sebenarnya sama sekali tak, perlu untuk dilakukan. Dan ia sesuai perintah, dari Kapten Hui, Kaduel meminta satu tahanan untuk maju ke depan, yang mana secara tidak pugu-pugu, alias tidak punya salah apapun. Si tahanan pun ujuk-ujuk dicambuk menggunakan sabuk, tepat di hadapan semua tahanan yang ada di sana. Kesokan paginya, si tahanan itu pun akhirnya dilepaskan setelah semalaman digantung, berdiri pada jeruji besi, sementara untuk Collins, dan para tahanan, dibawa ke ladang untuk mencangkun di tanah, aset milik penjara ini. Tiba waktu istirahat terjadi sedikit, insiden ketika seorang napi muda digoda oleh napi senior, hingga terjadi keributan, dimana si napi muda pun diminta untuk maju ke depan, dan justru harus disiksa, karena dianggap telah memicu keributan, saat jam makan sore, Collins lagi-lagi, kelihatan dengan bagaimana bobrok, dan tidak layaknya penjara ini, ketika para napi bisa membeli makanan enak, dari para juru masak, bahkan untuk makanan pun, Collins menemukan seonggok belatu, yang hal itu sangat tidak worth it sekali, tapi cukup sebagai protein tambahan. Tak hanya menjadi petani dadakan, para napi di penjara ini, pun dipaksa bekerja di sebuah pabrik kayu milik, seorang pengusaha lokal, yang sebenarnya tidak punya izin resmi, untuk menggunakan jasa napi penjara, dimana Hui meminta Collins, dan beberapa napi untuk ikut, bersamanya mengantarkan daging pesanan hasil, ternak aset penjara ini. Kemana mengalirnya hasil keuntungan, dari semua aset penjara? Di sini, apakah para napi mendapat bayaran, atau semuanya masuk ke dalam dompet para pejabat? Entahlah Hui justru malah asyid, menemui seorang gadis, pengekri ketika Collins, dan yang lain, sedang memindahkan daging ke kafe tersebut. Sementara di pabrik kayu, mari saya perkenalkan Anda dengan napi muda bernama Bulen, yang dikenal sebagai napi paling bengal, dan jagoan di antara yang lain, dimana saat Bulen sedang terluke akibat tertusuk, patahan kayu, seorang sipir pun, menendangnya dan menyuruhnya untuk segera kembali bekerja, sehingga Bulen yang kesal, pun melampiaskannya dengan cara melepas tali untuk, membuat semua kayu menjadi berantakan. Alhasil Bulen pun, disiksa, hampir sepanjang malam oleh kaduan dan para sipir lain, sehingga kersokan paginya ketika sedang pembagian tugas, Bulen terlihat masih lemas dan mengantuk, tapi beruntung, ada Kulins yang dengan sigap langsung membantunya. Mereka berdua mendapat tugas, untuk membersihkan tempat sanitasi atau tempatnya para cadung, manusia berkumpul, yang lokasinya kebetulan berdekatan dengan sel, isolasi untuk para tahanan, khusus dengan kasus spesial, yang mana terjadi sedikit insiden. Ketika Bulen dipiting oleh salah satu napi bernama kita, panggil saja nama aslinya yaitu Morgan Freeman, yang mengancam akan membunuh Bulen, apabila tidak dipertemukan dengan pemimpin penjara ini. Melihat temannya sedang dalam bahaya, Kulins pun nekat masuk ke dalam untuk mencoba menenangkan Morgan, yang mana Kulins mengaku sebagai pemimpin baru penjara ini, dan akan mengabulkan apapun keinginan si Morgan. Setelah Morgan berhasil dikurung kembali, dan Bulen dibawa ke ruangan medis, satu penjaga bernama Kombes ini, Babangus Nyapur, terheran-heran dengan sikap, Kulins yang sejak awal kedatangannya benar-benar pendiam, dan hampir tidak pernah mengucapkan satu patah katapun, di mana Kulins dengan kalemnya meminta Kombes, untuk mengantarkannya ke ruangan Kepala Sipir, untuk memberitahu, siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ya Bapak, Kepala Sipir pun langsung ngejar, ketika Kulins memaksa untuk masuk ruangannya, di mana Kulins mengaku jika dirinya bernama Henry. Brubaker seseorang, yang ditunjuk untuk menjadi Kepala Sipir baru di penjara ini. Lillian Gray, she's special assistant to the governor. Who is this? The name is Brubaker. You think he's the new one? I'm sorry, I didn't want it this way, but that's the way it is. You've been here, uh, uh, three years, uh, next May? Yeah? Yeah. I guess it's a hell of a note, that's all I've done. Yeah. Dumbest, we're stepping forward. You want it, you've got it. Kesokan paginya, Collins atau yang bernama asli Henry Brubaker pun, langsung memperkenalkan dirinya, kepada semua orang di penjara, bahwa dirinya diutus oleh gubernur, untuk melakukan reformasi, dan membawa perubahan di penjara ini. Dimulai dengan, cambuk yang biasa Sipir gunakan untuk menyiksa para napi, akan menghilangkan kebiasaan tersebut, kecuali para napi memang melakukan, hal-hal yang di luar batas. Siang harinya, datanglah seorang wanita bernama Lillian Gray, yang merupakan asisten gubernur, sekaligus sahabat dekat Blubaker. Sehingga, Sipir, dan para admin di penjara ini pun, semakin ketar-ketir. Dengan fakta bahwa kepala Sipir baru, mereka sudah mengetahui tentang kebobrokanda. busukan di penjara ini, sampai-sampai admin penjara bernama Purcell ini. Babagusnya pun, dengan gelagapan, menjelaskan tentang kualifikasinya dalam pekerjaannya. Berharap Blubaker tidak memecat atau mengganti, posisi pekerjaannya saat ini. Tak seperti pejabat atau pemimpin, yang suka mengulur waktu dalam menjalankan tugasnya, Blubaker langsung membuat peraturan, baru bagi para napi kusub, supaya mereka dibiarkan keluar, setiap satu hari sekali, yang hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Blubaker, memang diutus untuk melakukan, perombakan besar-besara, di penjara yang penuh dengan kebobrokan, dan kebusukan ini. Malam harinya, Bulen diminta untuk menemui Blubaker di kantornya, yang tersebut cukup membuat Bulen tidak enak, karena takut dianggap sebagai seorang penjilat, oleh semua orang. Blubaker rupanya adalah tipikal prien, yang bisa melihat potensi orang lain, yang meskipun Bulen adalah sosok yang bengal dan sok jagoan, Blubaker merasa bahwa Bulen sebenarnya adalah pemuda, cedas, yang yang hanya butuh perhatian dan kepercayaan lebih, sehingga Blubaker menjadikan Bulen sebagai orang kepercayaannya, untuk melaporkan, apabila ada hal, yang janggal terjadi di tempat ini. Setelah menemui Bulen Blubaker pun langsung menemui Kombes, si penjaga untuk datang menemuinya, benar-benar bertanggung jawab, atas tugas yang diamanahkan kepadanya, dengan mengurangi jatah istirahat pribadinya, dan terus saja bekerja sampai malam hari, dengan menyuruh Kombes untuk mengganti penjaga menara, dengan orang yang lebih kompeten di bidangnya. Saat itulah, mereka berdua dikejutkan, dengan laporan, mengenai atap robok, yang terjadi di ruang paratahanan, di mana beberapa napi mengalami luka parat, akibat tertimpa reruntuhan, sehingga Blubaker segera menghubungi pihak rumah sakit, untuk mengirimkan ambulans, dengan jumlah yang banyak. Saat sedang kesal, itulah brew, Blubaker dibuat semakin emosi, tatkala seorang napi nyeletuh, bahwa dirinya sudah tidak punya uang lagi, untuk berobat, yang ternyata, dokter di penjara, ini suka menagih biaya pengobatan, kepada para napi, padahal, semua napi penjara berhak mendapat pengobatan, secara gratis, dan dokter sudah digaji, untuk mengobati semua napi, sehingga jangan salahkan pak setia novanto, apabila bro bakar menjadi murka, mengusir si dokter keluar, hingga membuat semua orang, yang berada di ruangan tersebut, terdiam untuk sejenak. Kesokan paginya, bro bakar, terlihat berada di ruangan produksi pengemasan KB, hasil kekayaan alam yang merupakan aset milik penjara ini, karena beliau cukup heran, dengan kemana menghilangnya sebagian besar cabainya, yang di data tertulis ada sekitar 7200 kaleng cabai, tapi faktanya hanya ada sekitar 3000 kaleng yang hal, tersebut cukup membuat staff admin dibuat kerepotan, Saat itulah, muncul si pengusaha kayu yang datang membawa kue syoklat, sebagai kalian tahulah, semacam Sogokan, atau Panglalier untuk menyenangkan hati kepala sipir baru, namun bro, bakar yang anti-swap, pun dengan tegas menolak pemberian tersebut, sekaligus, menghentikan kerjasama yang selama ini sudah berjalan. Malam harinya, seluruh napi, dan para sipir di penjara ini kembali dibuat heran, sekaligus kagum, dengan sosok kepala sipir baru mereka yang begitu merakyat, tanpa adanya kamera yang merekam untuk pencitraan, di mana bro bakar tidak ingin merasakan masakan enak, sementara anak buah, dan para tahanan di penjara, ini memakan makanan biasa yang ada belatungnya. Kesokan paginya, ketika para tahanan sedang panan hasil alam, yaitu bawang, daun brew bakar, dan pursal, pun mendapati adanya minyak tanah pada sebagian tanaman, sekaligus, menemukan satu hewan ternak mereka telah mati ditembak, yang sepertinya, ini dilakukan oleh seseorang, yang mungkin tidak suka dengan, adanya bro bakar di tempat ini. Bro bakar kembali dibuat tidak habis pikir saat, menemukan sebuah pondor, yang berdiri tepat di area tanah, properti milik penjara, yang ternyata, ini adalah, tempat pribadi Hui, yang biasa dia gunakan, untuk melakukan maksiat. Dari raut wajahnya, Hui jelas tidak suka dengan bro bakar, apalagi ketika beliau menyita televisi miliknya, bahkan bro bakar berhasil menemukan sebuah gudang, berisi kaleng kaba, yang ternyata selama ini ditimbul di tempat tersebut. Yang menarik adalah bro bakar, benar-benar, menggunakan kekuasaannya dengan sangat baik, ketika jika dia dengan tegasnya membakar pondok tersebut, karena dianggap tidak bermanfaat, dan menyalahgunakan tanah properti milik penjara, yang hal tersebut membuat semua sipir merasa bahwa, bro bakar adalah sosok yang sangat berbahaya. Berbahaya dalam konteks yang positif. Karena sulit untuk bisa melakukan perubahan oleh hanya satu orang saja, bro bakar pus melakukan voting untuk membentuk sebuah dewan, yang terdiri dari para narapidana itu sendiri, untuk membuat sebuah rulas atau peraturan baru tentang, apa yang mereka inginkan, dan apa yang tidak diinginkan. Sehingga para narapidana memiliki hak untuk berbicara alias pre-off speech, sebagai bentuk demokrasi bagi semua orang yang ada di penjara ini. Saat sedang rapat paripurna itulah, muncul seorang napi bernama Abraham, yang merupakan tukang bersih. Bersih penjara yang sudah 38 tahun berada di sini, menyadari Bluebucker menerapkan kebebasan untuk berbicara alias pre-off speech, membuat Abraham akhirnya berani untuk menceritakan tentang sebuah fakta, atau rahasia yang disembunyikan oleh penjara ini. Yang itu, mengenai 200 jasad manusia, yang telah menjadi korban kekerasan dan pembunuhan, yang dilakukan oleh sipir lama di penjara ini. Hari itu juga, Bluebucker langsung pergi menuju gedung pemerintahan untuk melaporkan tentang hal tersebut. Sementara untuk Abraham, dia dipanggil oleh hui keruangannya yang ternyata hui, adalah satu dari sekian banyak pelaku yang terlibat pembunuhan, sehingga dia memutuskan untuk membunuh Abraham alias saksi kunci, dengan cara disetrum secara manual. Bluebucker sendiri terlihat sudah berada di parlemen, dengan beberapa pejabat dan orang pemerintahan yang bersangkutan, alih-alih ingin melaporkan tentang 200 korban yang dikubur di belakang penjara. Bluebucker justru dicecar pertanyaan mengenai aturan baru yang dibuatnya, seperti turunnya pendapatan penjara yang mengakibatkan berkurangnya, aliran DINI ke pemerintahan, pemekatan dokter dan beberapa staff secara mendadak, putusan kontrak dengan beberapa pengusaha swaste atau lokal, membentuk dewan yang terdiri dari para tahanan, dan masih banyak lagi yang hal tersebut cukup menjadi gangguan tersendiri bagi para pejabat ini, karena tentu saja akan berpengaruh pada isi dompat mereka. Sungguh aneh memang, Bluebucker, yang dibayar dan ditugaskan untuk melakukan perubahan, justru malah diserang oleh para pejabat itu sendiri, padahal niat Bluebucker hanya ingin menegakkan keadilan, memanusiakan manusia, menunjukkan hal yang benar, menyingkirkan orang-orang yang tidak kompeten, memprioritaskan kejujuran, dan menghapus perilaku korupsi, swap penguam, dan lain sebagainya, justru para pejabat ini seolah merasa takut dengan keberanian, dan ketegasan buruh bakar, dengan menyerang balik visi dan misi baiknya tersebut, terdengar familiar seperti di negara Konoha. Kesokan paginya, Bluebucker yang terbangun di teras kantor, pun langsung dikejutkan dengan sosok tubuh, manusia, yang tergantung di tiang bendera, yang setelah memerintahkan anak buahnya untuk, menguburkannya secara layak, Bluebucker poh, langsung masuk ke kantor, yang disitu sudah ada alat setrum manual, yang digunakan untuk membunuh Abraham, yang hal ini sudah pasti sengaja dilakukan oleh si Hui, berdebah itu, untuk memberi peringatan, atas ketidaksukaannya terhadap Bluebucker. Siang harinya, Bluebucker langsung mengerahkan semua tahanan untuk, pergi ke lapangan belakang penjara, untuk menggali tanah sesuai arahan dari si Abraham sebelumnya, yang setelah berjam-jam melakukan penggalian, tidak ada satupun mayat yang ditemukan, sehingga Bluebucker, mencoba mencari sisi lain dengan memperhatikan, struktur tanah, yang memiliki ciri-ciri bekas galian lubang. Dan ya akhirnya usaha ini pun, berbuah hasil, ketika sebagian besar dari mereka berhasil, menemukan peti mati, berisi mayat para korban pembunuhan, sehingga penggalian pool terus dilanjutkan sampai malam hari, meski deras hujan mengguyur mereka semua. Di penjara sendiri para sipir, terlihat sedang berkumpul, tidak terkecuali, berbahwi yang terus, sajanya rokok, memprovokasi semua rekan-rekannya, untuk kompak bekerja sama melawan Bluebucker, yang mana saat Hui tidak mendapat dukungan dari satu orang, pun dia justru menghina hampir seluruh rekan-rekannya, terutama si Kombes, dengan mengatakan bahwa mereka terlalu pengecut, dan lemah untuk melawan satu orang saja. Hui benar-benar apes, ketika kadun, orang kepercayaannya sendiri lebih memilih, bertahan dengan Bluebucker, daripada ikut kabur bersamanya, sehingga ini menjadi sebuah bukti bahwa, dalam diri setiap orang, masih ada kebaikan, kejujuran, dan sadar akan kebenaran. Kesokan paginya, ketika Bluebucker sedang memeriksa satu persatu, jasa tulang belulang para korban, dia mendapat laporan, jika satu mobil inventaris, penjara telah menghilang dibawa kabur oleh Hui, yang saat itu juga Kombes, memberanikan diri untuk mengatakan bahwa, Hui lah pak pelaku pembunuhan Abraham, sehingga Bluebucker langsung membawa lima orang, termasuk Bulen. Untuk menangkap Hui, hidup-hidup di kaf tempat, dia biasa melakukan maksiat. Tiba di sana Bluebucker menyuruh yang lain, untuk menyebar. Sementara dia dan Bulen, akan masuk ke dalam kafe tersebut. Yang kebetulan di situ, sedang ada sang pemilik kafe, yang memang sudah sangat CS banget lah dengan si Hui, yang meski sempat melarangnya di sana, si pemilik kafe langsung terdiam, ketika dia disentak satu kali oleh Bluebucker yang tegas ini. Malang ya nasib si Bulen yang harus tewas dalam insiden ini. Tetapi semuanya sekarang sudah berakhir, setelah Hui akhirnya berhasil dilumpuhkan, dan tidak ada lagi orang yang akan membuat kerusakan, di penjara Wakafail ini. Akibat insiden tersebut, ditambah dengan penggalian yang tanpa si izin para pejabat, Bluebucker pun dipecat dari jabatannya, yang hanya berusia beberapa bulan ini, yang hal tersebut jelas menjadi sebuah bukti bahwa, ketika satu orang jujur, berani mengutarakan kebenaran, maka akan kalah oleh banyak orang, yang memikirkan keuntungan. What about all these broken bones? Well, they may be due to a blunt trauma. Violently crushed to the size of a grapefruit. Papas don't die in pieces, do they, Dr. Gregorin? I have got the forensic expert's report. We're very knowledgeable in this area, it's just not all that clear on that point. How about that, Mr. Bluebaker? Any comment on what your thoughts might be? The best way in the future to prevent any trouble or confusion may be the next time a man is sentenced to Waitfield Prison, Tepat di hari kepergiannya, para nape dan seluruh sipir pun terlihat sedang berkumpul untuk mendengar pidato dari kepala sipir baru yang akan memimpin penjara ini. Namun yang menarik dan membuat terharu adalah ketika kombes berhasil menarik perhatian seluruh nape dengan serentak memberikan sambutan terakhir berupa tepuk tangan yang menjadi bukti bahwa Blue Bakar adalah kepala sipir terbaik yang pernah mereka miliki selama berada di penjara tersebut. Dua tahun setelah Blue Bakar di PK. Dua puluh empat tahanan yang dipimpin kombes pun mengajukan gugatan terhadap penjara Wakevel sehingga pengadilan menyatakan penutupan penjara tersebut terkait perlakuan dan kekerasan yang terjadi di sana. Blue Bakar mungkin satu dari sekian banyak orang jujur yang ingin melakukan perubahan tetapi kalah dari banyak orang yang mementingkan kepentingan pribadi. Tetapi itu bukanlah suatu kekalahan kawan. Justru akan membangkitkan orang-orang jujur lain untuk berani. Bertindak Goodden mengatakan kejujuran yang sebenarnya. Kembali ke sosok Blue Bakar. Kita bisa ambil pelajaran dari sosok beliau bahwa mulailah untuk menjauhi perilaku korupsi dari hal-hal kecil. Seperti jangan korupsi waktu. Karena sebanyak apa waktu yang kau sia-siakan. Sebanyak itu pula ada hak mereka yang kau telantarkan. Perubahan tidak akan datang jika kita hanya menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah orang yang kita tunggu. Tunggu kita adalah perubahan yang kita cari. Ingat pilar kepemimpinan itu ada lima perkataan yang benar. Menyimpan rahasia. Menepati janji. Senantiasa memberi nasihat. Dan menunaikan amanah. Imam Syafi'i saya. Arka mewakili hamba sahaya mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Saya Arka mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Terima kasih telah menonton.